Intro Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, Tommy Pistanto, pada channel YouTube Tom Topic tentang karir. Episode kita adalah Perjalanan Karir Seorang Profesor. Dengan narasumber, Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Sionno Gabriel MT. Seorang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Industri ITB Bandung dan melanjutkan pendidikan S2, S3, dan meraih Profesor di Universitas Indonesia. Beliau menjalani karir sebagai dosen dan juga sebagai tenaga ahli tidak tetap di perusahaan-perusahaan swasta atau pada beberapa proyek. Saya sudah kenal beliau pada tahun 99-an karena kami pernah bekerjasama dalam satu tim di beberapa proyek. Beberapa proyek yang pernah beliau tangani antara lain yang saya tahu adalah proyek studi masterplan Bandar Udara di beberapa Bandar Udara di Indonesia, studi-studi transportasi, dan studi lainnya nanti mungkin beliau yang akan menjelaskan. Pada saat ini beliau adalah dosen tetap di Universitas Indonesia pada Departemen Teknik Industri dan Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kita langsung saja menyapa beliau Prof. Dr. Insinyur Joko Siongo Gabriel MT. Apa kabar Prof. Joko? Baik, sehat. Terima kasih. Bagaimana kondisi saat ini di pekerjaan? Masih work from home? Atau memberi kuliah dari rumah ya Pak? Ya, semua kegiatan dari rumah. Termasuk nanti ada ujian sarjana, ujian master, dan juga ujian doktor. Oh, begitu. Semua dari rumah. Jadi tetap jalan ya, Pak, kegiatan pendidikan ya. Ya. Berantar-berantar belakang pendidikan Prof. adalah teknik industri. Pada waktu memilih jurusan, apa sebenarnya cita-cita Prof. pada waktu itu? Sebetulnya kita sederhana ya. Ya, kita ingin supaya bisa hidup mandiri. Bisa menghidupi keluarga dengan baik. Nomor satu itu. Yang lain sebenarnya belum terlalu spesifik. Masih dalam pencarian. Masih dalam pencarian. Akan menjadi apa itu masih menjadi dalam proses. Proses. Lalu Prof. mengambil S2 di bidang? Bidang saya manajemen industri. Manajemen industri ya? S2 ya. Dan S3 di bidang? Atau riset mengenai apa? Sistem manufaktur. Sistem manufaktur. Waktu S3 itu ya? Ya, ya. Lalu meraih pendidikan Prof. di bidang? Bidangnya teknik industri, tetapi dengan kekhususan mengenai Material Engineering Management. Kenapa memilih kekhususan Material Engineering Management? Karena di dunia ini banyak material yang belum terkelola dengan baik. Sehingga nilainya menjadi rendah. Seperti bahan baku dan pada akhirnya nanti pada waktu menjadi produk itu tidak memberikan nilai tambah yang baik dan cenderung menjadi boros dan akhirnya menjadi sampah. Ya. Jadi artinya meningkatkan nilai ya. Jadi seperti recycle, reuse. Di antaranya itu. Tetapi yang saya fokuskan adalah konservasi nilai material. Material value conservation. Jadi material itu kapanpun dalam kondisi seperti apapun diharapkan nilainya dapat dipertahankan dengan baik. Pada waktu itu, apakah setiap jenjam pendidikan yang Prof. ambil yaitu S2, S3, sampai dengan Prof. itu memang sesuai dengan rencana dan tujuan karir Prof. Prof. Ya. Setelah memutuskan menjadi pengajar, kita tidak bisa belajar berganti-ganti bidang. Karena itu akan menjadi persoalan pada waktu menuju ke jenjang berikutnya, terutama untuk menjadi buruh besar. Jadi selama ini antara S1, S2, S3 itu satu jalur ya. Jadi tidak bisa misalnya S1-nya teknik industri, keduanya ilmu sosial atau ilmu politik, S3-nya kembali ke teknik mesin. waktu itu nanti diusulkan menjadi guru besar, jadi persoalan dalam penilaian. Karena susunan pengetahunya tidak sejalan. Itu kalau meniti karir di dalam bidang pendidikan dan menjadi guru besar, hal itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Jadi tidak salah belajar dan mengambil apapun. Mengambil apapun tidak salah, tetapi susunan yang selaras itu salah satu syarat untuk menjadi guru besar. Susunan pengetahuan yang selaras. Jadi artinya masih dalam satu path gitu ya. Ya, dalam track capang keilmuan. Kita lanjutkan ke perjalanan karir profesor ya. Dimulai dari pekerjaan pertama profesor, lalu lulus S1, rencana mau jadi dosen di TB. Betul, betul. Prof ceritakan, tapi tidak ada rekrutmen dosen pada waktu itu karena mahasiswa demo terus. Bagaimana diri tanya Prof? Ya pada waktu itu saya masuk ke TB tahun 1976. Tahun 1978 kampus kami diduduki oleh tentara selama kurang lebih tiga bulan. Setelah ada demo yang mengkritik pemerintah waktu itu. Sehingga angkatan-angkatan yang masuk 75, 76, 77 itu setelah lulus pada waktu itu ada polisi dari negara bahwa mereka tidak diizinkan mendaftar menjadi dosen tetap di TB. Terus akhirnya melamar dosen di UI atau kerja dulu di IBM? Setelah lulus saya bekerja pada beberapa proyek sebelum ke IBM dan kemudian saya masuk ke IBM. Tahun berapa? Tetapi setelah bekerja beberapa lama, panggilan saya untuk bekerja sebagai dosen itu muncul lagi. Tahun berapa maaf di IBM? Oh, 82. Dan akhirnya saya putuskan untuk keluar dan saya mendaftar untuk menjadi asisten di UI. Waktu itu masih di teknik mesin, belum menjadi departemen teknik industri. Tidak bisa double ya? Ke IBM tetap, lalu jadi dosen? Kalau dosen, sebagai dosen tetap masih mungkin, tetapi IBM waktunya akan terganggu ya. Waktunya akan terganggu dan mereka inginnya seseorang bekerja penuh di situ. Sehingga perlu diputuskan untuk terus atau tidak. Padahal di IBM, masuk IBM susah, pengharganya juga bagus. Bisa ditinggal, dilepas seperti itu, gimana pertimbangannya? Yaitu kembali ke panggilan hati nurani ya. Panggilan hati nurani. Jadi, seorang merasa lebih nyaman di mana, tepat di mana, itu masing-masing punya pertimbangan sendiri. Dan pertimbangannya bukan hanya uang. Banyak hal yang lain menjadi pertimbangan yang bisa menjadi keputusan yang bagi orang lain mungkin tidak bisa terima. Lalu, jadi mengajar di UI ya? Waktu itu belum dosen ya? Masih asisten? Masih asisten ya, baru selesai ya. Berapa tahun itu jadi dosen? Jadi, seperti istilahnya, asisten itu masih magang gitu ya? Oh gitu. Magang selama dua tahun. Ya. Dua tahun, kemudian tahun 1984 diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Pada waktu itu, tahun 1984 diangkat sebagai negeri penuh sebagai pengajar di Fakultas Teknik UI. Ya. Itu mengajar mata kuliah apa aja, Prof? Ya, pada waktu itu dosen masih sedikit sehingga mata kuliah apapun masih diterima gitu. Mulai cari forecasting, perancangan pabrik, tata-tata pabrik, bahkan sampai ke marketing pun juga mengajar seperti rencanaan produksi juga gitu. Jadi, apapun tugas yang disampaikan ya, mau tidak mau diterima dan dijalankan gitu. Ya, ya, ya. Jadi, waktu diterima sebagai dosen, belum pegawai negeri ya, Prof ya? Masih statusnya magang itu ya? Magang, terus setelah dua tahun itu baru jadi pegawai negeri. Setelah dua tahun baru jadi statusnya penuh sebagai pegawai negeri sipil, tapi masih calon ya. Tiga tahun baru pegawai negeri penuh. Om, itu waktu itu belum ada perseratan dosen S2 ya? Atau sudah ada? Belum ada, belum ada. Jadi masih S1 ya? Jadi, sebagian besar waktu itu dosen itu masih S1. Ya. Setelah itu baru dikirim belajar dan sebagainya. Oh, gitu ya. Prof, di UI itu sebagai dosen, gimana Prof Karinnya? Jadi, sejak diangkat jadi pegawai negeri, lalu tahap berikutnya menjadi, menjadi apa tuh? Apa namanya? Prof, karirnya. Ya, dari... Jangan-jangan karirnya. Ya. Kalau dosen itu sebenarnya namanya kan jabatan fungsional. Oh, fungsional. Bukan jabatan struktural. Oh. Kalau struktural kan menjadi ketua departemen, jadi dekan, jadi rektor, kan struktural. Oh, gitu ya. Tapi tugas sehari-hari sebagai dosen adalah jabatan fungsional. Fungsinya sebagai dosen. Jadi, pada waktu masuk pertama kali, itu statusnya adalah asisten, ahli matia. Asisten. Strukturalnya itu ya? Ya. Setelah itu menjadi asisten ahli. Setelah itu menjadi lektor. Lektor. Jadi, setelah naik dua kali, sebenarnya statusnya baru dosen betul-betul waktu menjadi lektor itu. Jadi, asisten ahli, kemudian juga lektor. Setelah lektor, menjadi lektor kepala. Setelah lektor kepala, baru bisa menjadi guru besar. Atau profesor. Itu namanya jabatan fungsional. Fungsi sebagai pengajar dan peneliti. Ada syaratnya kan? Jadi, lektor itu misalnya harus sudah S2 atau S3 seperti itu? Zaman dulu, pada waktu saya masuk belum ada ketentuan seperti itu. Jadi, lektor kepala pun, engineer juga bisa. Tapi, sekarang ini lektor itu syaratnya doktor. Kemudian, untuk menjadi asisten ahli, syaratnya adalah master. Jadi, pada waktu itu masuk pertama, syarat sekarang, syarat pertama masuk master, menjadi lektor adalah doktor. Setelah itu, menjadi guru besar, syaratnya adalah juga doktor. Ya. Ya. Pada saat kita sering ketemu pada tahun 90-an, gelar prof, waktu itu masih master ya, S2 ya? Ya. Dan setelah 25 tahun, yaitu pada tahun 2019 kemarin, prof ngundang saya, kan, di sidang penghubungan sebagai profesor. Lalu saya hadir. Bisa diceritakan perjalanan prof untuk menjadi profesor ini, bagaimana suka dukanya? Duka yang klasik sebagaimana negeri sebenarnya adalah persoalan gaji. Itu duka yang klasik ya. Jadi, Saya kuliah semua di dalam negeri. Saya tidak pernah kuliah di luar negeri. Walaupun setelah itu kemana-mana dalam acara-acara ilmiah ya. Itu juga karena bagian dari duka tadi. Karena gaji sangat kecil. Sebetulnya, saya ada kesempatan untuk sekolah S2 maupun S3 di luar negeri. Tetapi, pada waktu akan kuliah S2, itu juga problem keuangan sebetulnya. Problem keuangan. Karena apa? Karena saya ini lahir setelah orang tua kami menikah kira-kira 17 tahun baru asal sana yang pertama. Jadi, pada waktu saya mulai lulus, itu orang tua kami sudah dua-duanya sudah usia lanjut yang produktivitasnya sudah mulai menurun. Sehingga, saya masih punya tiga adik yang perlu sekolah, dengan gaji pekerjaan negeri yang kecil, perlu cari tambahan ke sana kemari, masih membantu adik-adik yang masih kuliah. Itu jadi problem saya tidak pergi ke luar negeri. Jadi, sebab tetap bisa bekerja, tetap bekerja sebagai dosen, tapi juga bekerja di tempat lain, bisa menghidupi sendiri, dan juga bisa membantu adik-adik menyelesaikan sekolah. Itu duga yang salahnya seperti itu. Tapi, tidak salah sesali. Kita masih bisa mengambil jenjang pendidikan, di dalam negeri juga tidak ada persoalan. Itu yang duga yang saya alami. Tetapi, sebagai dosen, hal positifnya adalah kalau kita melanjutkan pendidikan, semuanya dibiayai. Baik S2 maupun S3, itu semua dibiayai oleh negara. Itu yang positifnya. Dan sekarang ini dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang bagus, sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau sungguh-sungguh, kedua-duanya bisa berhasil dengan baik. Dengan kualitas yang baik. Kalau zaman dulu, mengapa kita perlu pulang negeri? Karena kita perpustakaannya masih sangat minim. Semua bergantung dari buku cetak. Sekarang, textbook itu sudah bisa diambil dari sumber negeri mana-mana, dan kita bisa banyak yang gratis. Bahkan, sekolah S3 itu tidak membeli satu textbook pun tidak saya beli. Semua saya ambil dari sumber-sumber dari perguruan tinggi yang lain, maupun lembaga-lembaga yang gratis yang saya ambil sampai selesai S3. Saya, satu buku pun saya tidak beli buku. Dengan kualitas hasil pendidikan yang tidak kalah baik dari sekolah di luar negeri. Itu yang saya kira menjadi semangat bagi orang lain ya, sekolah dimanapun sekarang ini punya kesempatan yang sama untuk menghasilkan hasil penelitian yang baik. Untuk mempertahankan gelar profesor, sekarang kan Prof juga sudah profesor. Sepengah tahun saya, untuk mempertahankan gelar profesor, ada persyaratan-persyaratan. Apa saja, Prof, kalau bisa berbagi info? Mungkin saya koreksi setelahnya bukan mempertahankan ya. Tapi untuk dapat diakui, diakui dan diangkat. Diakui prestasinya dan kemudian diangkat menjadi guru besar atau profesor itu banyak syarat. Seperti halnya jenjang-jenjang di bawahnya, kalau di dunia pendidikan tinggi ini, sehariannya tiga kelompok. Yang pertama adalah pendidikan, pendidikan dan mengajaran ya. Pendidikan dan mengajaran. Yang kedua adalah riset. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau pendidikan dan mengajaran itu ya kita ukurannya terutama adalah mengajar. Mengajar. Mengajar, memimbing, dan sebagainya ya. Kemungkinan kalau riset itu ya hasilnya adalah hasil-hasil riset kita yang dipublikasikan di dalam jurnal internasional yang reputasinya tinggi. Jadi tidak sekedar dipublikasikan, tetapi publisernya itu juga memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat. Contohnya adalah misalnya kita lihat kalau untuk bidang saya misalnya ya, itu adalah jurnal yang namanya Material Science Forum. Itu termasuk jurnal yang reputasinya tinggi ya. Itu yang terindek di dalam pemerikatan jurnal-jurnal internasional yang disebut dengan skopus. Terindek skopus. Itu yang perlu dicapai oleh calon-calon guru besar ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah riset. Riset itu muaranya yang gini lah ada hasil publikasi ilmiah ya. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat bentuknya bisa macam-macam ya. Kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, berikan ceramah, kemudian juga mendesain sesuatu yang dibutuhkan oleh suatu komunitas dan sebagainya. Itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi yang biasanya menjadi penyulit adalah riset. Semua diukur dalam satuan-satuan kredit ya. Dan syarat-syarat yang lain sekarang juga mulai ditambahkan diantaranya adalah partisipasi di dalam forum-forum ilmiah internasional. Prof, kita balik lagi ke karir, perjalanan karir. Dalam perjalanan karir Prof, pasti ada masalah-masalah yang timbul dan juga hambatan-hambatan pada pekerjaan. Bisa cerita singkat bagaimana cara Prof menyelesaikan masalah-masalah dan hambatan yang timbul tersebut? Kalau untuk menjadi guru besar itu kan sebenarnya yang paling berat adalah melakukan riset ya. Riset itu pasti butuh biaya. Ini seringkali kendala itu biaya. Yang pertama butuh biaya, yang kedua adalah butuh dukungan sumber daya manusia. Kalau biaya saya bisa mencari cara riset-riset yang biayanya sedikit tetapi hasilnya bagus. Itu saya sudah bisa mencari. Jadi kadang-kadang yang banyak yang sifatnya teoritis tetapi teruji di lapangan. Itu tidak terlalu menunjukkan banyak biaya ya, tetapi syarat teoritis bisa dipertahankan. Yang kedua yang menjadi kendala yang sealami adalah dukungan sumber daya manusia. Sebetulnya di pekerjaan tinggi SDM itu melimpah. Baik S1 maupun S2 yang mengambil tugas akhir itu kan sumber daya kita. Tetapi yang saya alami pada waktu itu adalah mahasiswa S1 itu pada enggak mau saya bimbing. Barangkali melihat bahwa saya terlalu provoksionis atau terlalu idealis sehingga kalau mengambil tugas akhir ke saya itu jadi merasanya dirasakan berat atau sulit. Itu yang menjadi hambatan bagi saya pada waktu itu. Tetapi entah kenapa sepertinya Tuhan sudah mengatur bahwa jalan itu dibuka. Jadi bertahun-tahun itu tidak ada mahasiswa S1 yang mau saya bimbing. Pada suatu hari ada datang satu mahasiswa minta saya bimbing. Oh gitu. Ya. Enggak tahu bagaimana ceritanya tapi ini agak aneh yang lain pada menghindar seseorang datang kepada saya. Dan pada waktu itu saya bimbing dengan baik, hasilnya baik, menjelang dia selesai sidang, saya mengatakan kepada dia, tolong diajak teman-teman yang belum punya topik dan bersedia saya bimbing. Akhirnya datang tujuh orang. Tujuh orang saya bimbing. Tujuh orang saya bimbing, semua maksudnya bagus. Dan itu saya jadikan dasar tugas sajana mereka itu saya jadikan dasar untuk riset-riset saya. Judul-judul saya sudah saya siapkan dan menjadi fondasi dari riset-riset saya selanjutnya lagi. Satu orang tambah tujuh orang, lapan orang sudah cukup. Sudah cukup menjadi fondasi yang kuat. Setelah itu enggak ada yang datang lagi. Tetapi bangunan riset saya sudah selesai. Oh begitu. Itu kan seperti dikirim oleh Tuhan kepada saya untuk membantu. Berikutnya lagi setelah saya menjadi doktor dan juga jadi profesor, sekarang sudah enggak kekurangan. Karena S2 itu pembimbingnya kan sangat terbatas. Dan syaratnya diantaranya doktor dan juga profesor. Mau enggak mau mereka ke saya. Itu hambatan yang pertama ya. Hambatan yang kedua itu adalah seringkali tetap selalu biaya ya. Tapi saya akan cerita hal yang di luar biaya ya. Terutama untuk bisa diterbitkan dengan baik di luar negeri. Di jurnal-jurnal yang bagus itu kan kita perlu sampaikan di forum-forum internasional ya. Dan tempatnya tentu banyak di luar negeri itu ya. Ada satu pengalaman di tahun 2017. 2018. Saya mengirim artikel ke suatu konferensi di Okinawa, di Jepang. Di Okinawa, Jepang. Satu artikel tidak dijawab. Wah ini saya pikir ini barangkali kurang bagus artikelnya. Ini bagian-bagian yang dikerjakan oleh masyasa yang 7 orang itu tuh. Gantarannya. Saya kirim artikel yang kedua, barangkali ini lebih bagus. Tidak ada jawaban juga. Saya kirim yang ketiga kali. Tidak ada jawaban juga. Saya hampir putus asa ya. Mungkin riset saya jelek gitu ya. Tapi pada akhirnya saya lihat. Barangkali jawabannya masuk ke spam. Ini spam. Betul. Tiga-tiganya diterima itu. Tiga-tiganya diterima di konferensi itu. Dan dianggap bagus diterima semuanya. Tetapi saat mengetahui itu, waktu untuk ikut konferensi itu tinggal satu minggu. Tinggal satu minggu. Pasti tiket pesat sudah mahal sekali. Total masih bisa lah. Tiket pesat sudah mahal. Yang tidak bisa diatasi. Tiket mahal masih bisa diatasi. Total mahal bisa diatasi. Yang tidak bisa saya atasi adalah mengurus visa ke Jepang. Waktunya minimum 10 hari atau 7 hari. Oh, tidak bisa. Walaupun ada undangan dari sana, kita kasih lihat, tidak bisa. Ya. Betul. Jadi dari surat itu kan ditunjukkan nanti. Tapi waktunya kan minimum satu minggu itu. Waktunya tinggal 5 hari. Tidak bisa diurus. Kemudian akhirnya saya kontak ke penyelenggara kegiatan di sana. Memberitahukan bahwa Bapak tidak perlu datang ke Jepang. Cukup artikelnya dibuatkan poster. Posternya tiga. Tadi poster dikirim. Bantuan saya yang masih waktu SMA ya. Ketika poster dan waktu singkat dikirim. Posternya ditempel di buku. Bukan di dinding-dinding tempat konferensi itu. Jadi orang lain bisa datang melihat presentasi. Tetapi untuk paper saya ditempel. Tiga papernya ditempel di dinding itu. Orang bisa membaca dan memberikan tanggapan pada saya. Oh, begitu. Dan akhirnya tiga-tiganya diterima dan diterbitkan oleh penerbit yang bagus. Penerbit di Swiss. Masukkan ke book series yang namanya Key Engineering Materials. Key Engineering Materials. Tiga terbit. Jadi yang semula saya menghadapi kesulitan yang hampir-hampir tidak memberi harapan. Saya langsung dapat tiga paper tanpa pergi ke Jepang. Tidak usah bayar tiket. Tidak usah bayar hotel. Tidak usah bayar transport. Terbit semua. Jadi kalau semuanya lancar, mungkin kalau paper saya yang pertama diterima, saya cukup satu saja pergi sana. Dengan tiket yang mahal, cuma dapat satu paper, kan? Iya, iya, iya. Saya dapat tiga paper. Itu saya mengalami kesulitan itu dan akhirnya dapat diatasi. Ya saya merasa bahwa itu Tuhan juga yang menolong, gitu kan? Iya. Dengan biaya yang murah dapat terbitannya bagus. Itu diantara, tiga paper itu diantaranya yang menjadi syarat penting bagi saya untuk menjadi guru besar. Prof, kesannya gimana punya predikat profesor, gitu? Sebetulnya... Yang tertinggi di satu pendidikan kan itu profesor, ya? Tidak semua orang. Itu karir yang tertinggi, yang karir aku tertinggi juga profesor, ya? Tetapi, saya melihat gelar itu yang pertama, dua hal, ya? Yang pertama sebagai pengakuan, ya? Pengakuan, ya? Jadi bukan tiba-tiba dapat atau dapat rezeki nombok, itu enggak, enggak. Untuk menjadi guru besar itu sebenarnya kita sebenarnya sudah mencapai suatu prestasi. Dari usaha-usaha kerja keras itu, ya? Ya, dari sekian puluh tahun ini, kemudian dinilai dan diakui. Jadi menurut saya gelar itu bukan diberikan, tapi sebagai bentuk pengakuan, ya? Pengakuan dari kerja keras dan hasil-hasil kerja yang dinikmati oleh masyarakat dan juga oleh mahasiswa dan banyak orang. Itu yang pertama pengakuan. Yang kedua, bahwa gelar itu sebenarnya menjadi amanah, gitu ya? Jadi bukan semata-mata kita nikmati, ya? Ya, benar. Sebagai amanah. Karena kalau kita mau megang gelar itu, kan tidak bisa berbuat seenaknya, kan enggak bisa. Ya, benar. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu yang tidak patut, kemudian itu menjadi susah di beban, gitu ya? Nah. Jadi kita harus berbuat semakin baik. Ya. Dan tentu di balik itu juga ada tugas-tugas yang penting yang perlu dilaksanakan. Di antaranya adalah mengajari orang untuk bisa meriset. Mengajari orang untuk meriset. Bukan cuma mengajar, ya? Kalau level-level S2, S3 barangkali ya cukup mengajar, ya? Tetapi kalau sama guru besar itu terutama telah mengajar orang untuk melakukan riset. Ya. Untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya. Kepada para mahasiswa. Ya. Dan juga dituntut untuk juga mendapatkan temuan-teman baru baik sendiri maupun dibantu oleh para mahasiswa itu. Ya. Jadi pertanyaan terakhir. Mohon Prof. Joko memberikan tips kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sedang menonton, yang mungkin sedang membangun atau menikmati karir mereka. Tipsnya apa untuk membangun karir? Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga dan meningkatkan karir mereka di bidang mereka masing-masing? Ya. Mungkin yang paling saya tahu adalah karir sebagai dosen ya. Ya. Karir sebagai dosen. Itu ya seperti yang saya jalanin tadi bahwa tentu mesti tabah ya, tawakkal dengan gaji resmi yang tidak terlalu banyak. Tetapi tuntutannya tinggi itu, itu yang saya kira keuletan dan kedabahan itu penting. Ya. Tetapi bagi siapapun yang mau membangun karir itu, saya kira akan lebih baik kalau seseorang itu memilih karir atau pekerjaan yang dia senangi. Ya. Jadi menjalaninnya juga. Juga dengan senang hati. Ya. Jadi, kadang-kadang orang memilih karir yang dapat imbalannya tinggi. Itu seringkali justru menjadi bumerang ya. Jadi mencari karir yang imbalannya tinggi. Tetapi, dibalik itu ada sesuatu yang tidak nyaman pada dia. Ya. Jadi stres. Stres. Ya. Jadi, itu yang membuat seringkali mungkin orang cepat kaya atau uangnya banyak tetapi kesehatannya kurang baik. Saya umur saya nanti mau 65 ya. Oh ya. 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 Tetapi saya sampai umur ini tidak ada persoalan kesehatan. Ya. Ya. Oke. Jadi karir itu intinya pilihlah karir yang disukai. Yang didalani dengan senang hati. Ya. Apapun bidangnya lah. Apapun pendidikan. Ya karir bisa lewat pendidikan formal. dan juga tidak tertutup juga yang tidak melalui pendidikan formal juga bisa. Tetapi intinya adalah memilih karir yang pada waktu menjalani dia merasa enjoy merasa senang. Itu yang membuat bisa berjalan lebih berkesinambungan dalam jalan panjang. Karena karir kan biar diambil sampai kalau formal ya sampai pensiun, kalau enggak ada pensiun yang tetap jalan, selama masih tetap sehat. Terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Joko Siono Gabriel, M.T. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Prof. atas kesempatan bincang-bincang ini. Demikian wawancara singkat perjalanan karir Bapak Prof. Dr. Insinyur Joko Siono Gabriel, M.T. Semoga dapat menjadi dimasukkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang membangun karir di bidang sama atau bidang lain setelah dapat memuka wawasan dan inspirasi Anda. Terima kasih Prof. Joko sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat dan sehat terlalu. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.